Sampai jumpa di video selanjutnya. Sima Changking mendengus dingin, tidak mundur. Tuan muda Sima benar, pameran barang antik ini hanya mengundang enam keluarga besar. Orang luar tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Oocu menganggup, jika kamu bukan anggota dari enam keluarga besar, maka lelaki tua ini hanya dapat memintamu untuk pergi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Sebelum melihat banyak barang antik di kota Ion, Ye Chen Feng tidak akan pernah pergi. Di matanya, Sima Changking hanyalah seorang badut. Jika mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, Ye Chen Feng tidak keberatan membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Adapun konsekuensi membunuh Sima Changking, Ye Chen Feng tidak peduli. Dia percaya bahwa keluarga Wei, yang ingin berteman dengannya, akan mengurus semuanya. Ini bukan terserah kamu. Mata Oocu bersinar dengan cahaya tajam. Dia akan memerintahkan orang untuk mengusir Ye Chen Feng. Kurang ajar, Chuhong, yang memberimu nyali untuk mengusir tamu terpenting keluarga Wei ku. Tiba-tiba, raungan marah bergema. Wei Sitong masuk, ditemani oleh Wei Zhonghai dan Wei Xinyu. Dia mengenakan jubah bersulam naga banjir, dan tubuhnya memancarkan tekanan leluhur yang samar. Wei Tua, dia adalah tamu terhormat keluarga Wei Anda. Oocu tidak menempatkan Sima Changking di matanya, tapi Wei Sitong adalah sosok penting di kota Ion. Bahkan Tuan Kota Gu Jiangliu tidak mau menyinggung perasaannya. Selain itu, dari tekanan leluhur yang dipancarkan Wei Sitong, kemungkinan besar dia telah melangkah ke alam leluhur setengah langkah. Benar, Tuan Muda Ye adalah tamu terhormat keluarga Wei Saya. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda Ye adalah musuh keluarga Wei Saya. Setelah mengetahui bagaimana Ye Chen Feng menghancurkan Istana Dewa Iblis, Wei Sitong ingin berteman dengannya, jadi dia menjawab dengan sombong. Siapa orang ini? Dia sebenarnya layak mendapatkan perlindungan Wei Sitong. Aku heran kenapa dia berani menantang Sima Changking. Jadi ternyata ada Wei Sitong di belakangnya. Mendengar jawaban Wei Sitong, beberapa orang mengungkapkan ekspresi heran. Cara mereka memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Elder Wei, Anda harus tahu bahwa hanya anggota dari enam keluarga besar yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pameran dagang barang antik kali ini. Orang luar tidak diizinkan. Meskipun Penatu Acu kesal dengan sikap Wei Sitong, dia tidak berani membantahnya. Dia hanya bisa menjelaskan. Huff, kamu seharusnya senang Tuan Muda Ye ada di sini. Kalau tidak, berapa banyak harta yang bisa kita ambil hanya dengan beberapa keluarga besar? Wei Sitong mendengus dingin. Ini, ini. Penatu Acu tidak menyangka Wei Sitong akan sangat memuji Ye Chen Feng. Dia tiba-tiba dalam dilema. Sima Changking, Ki Tian Gu, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka terus menebak identitas Ye Chen Feng. Yah, jika Tuan Kota bertanya, aku akan menjelaskannya kepada Tuan Kota. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Wei Sitong melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Baiklah. Penatu Acu memandang penuh arti pada Ye Chen Feng yang tenang dan pergi dengan penjaga rumah Tuan Kota. Ketika Sima Changking, Ki Tian Gu, dan yang lainnya melihat bahwa Ye Chen Feng mendapat dukungan Wei Sitong, mereka tidak berani menyinggung perasaannya dan segera pergi. Maaf, Tuan Muda Ye. Saya telah membuat masalah lagi untuk Anda. Meskipun Wei Sitong telah mengembangkan tinju dewa transformasi 3000 dan berhasil melangkah ke alam setengah leluhur, dia masih sangat menghormati Ye Chen Feng dan tidak berani menyinggung perasaannya. Tidak apa-apa, hanya beberapa badut. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Ye, pameran dagang barang antik akan segera dimulai. Mari kita bicara di dalam. Wei Sitong berkata dengan sopan. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Ditemani oleh Wei Sitong, dia datang ke pameran dagang antik dengan aroma kayu cendana yang samar dan pot tanaman hijau. Penatua Wei, selamat telah menerobos ke alam setengah leluhur. Ketika Ye Chen Feng, Penatua Wei, dan Sima Changking baru saja duduk, sebuah suara yang dalam terdengar. Seorang pria parubaya berjubah putih dengan rambut putih dan memancarkan perasaan ilmiah membawa Sima Changking dan yang lainnya ke pameran dagang. Ketika dia melihat Wei Sitong mengobrol dengan Ye Chen Feng sambil minum teh, dia langsung berjalan mendekat. Aku juga menerobos karena keberuntungan. Wei Sitong meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap patriar keluarga Sima, Sima Jue, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, Penatua Wei, ini. Melihat Ye Chen Feng yang duduk di samping Wei Sitong dan minum teh dalam keheningan, ekspresi Sima Jue acuh tak acuh saat dia bertanya dengan suara rendah. Ini Tuan Muda Ye, tamu terhormat keluarga Wei saya. Jika ada yang berani tidak menghormati Tuan Muda Ye, mereka akan menjadi musuh keluarga Wei saya. Wei Sitong berkata dengan kasar. Haha, Penatua Wei pasti bercanda. Sima Jue berinisiatif datang ke sini karena dia tahu tentang konflik antara Ye Chen Feng dan Sima Changking. Dia ingin menguji identitas Ye Chen Feng. Melihat sikap Wei Sitong terhadap Ye Chen Feng, dia tidak bisa menahan cemberut. Sima Changking memandang Ye Chen Feng dengan mata penuh kedinginan. Patriark Li telah tiba. Saat Sima Jue hendak pergi, sebuah suara rendah terdengar. Li Daimeng meninggal dan Li Yifeng, yang mengambil posisinya sebagai Patriark, datang dengan beberapa ahli dari keluarga Li. Istana Iblis dihancurkan dan Li Daimeng meninggal, menyebabkan status keluarga Li di kota Iyon turun drastis. Jika bukan karena kekuatan menakutkan Li Yifeng, keluarga Li mungkin telah digantikan oleh keluarga Sie atau keluarga Bei dan keluar dari empat keluarga besar. Ketika Li Yifeng masuk ke aulah pelelangan dan melihat Ye Chen Feng sedang minum teh dalam keheningan, wajahnya langsung berubah. Meskipun tidak ada bukti langsung untuk membuktikan bahwa penghancuran Istana Iblis disebabkan oleh Ye Chen Feng, waktu penghancuran Istana Iblis dan kematian Li Daimeng terlalu kebetulan. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa dalang di balik layar adalah Ye Chen Feng. Yifeng menyapa Tuan Muda Ye. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Yifeng, yang baru saja memimpin keluarga Li selama dua tahun, dengan cepat melangkah maju dan membungku dalam-dalam kepada Ye Chen Feng di bawah tatapan kaget Sima Jue dan Sima Changking. Wow! Melihat tindakan Li Yifeng, seluruh balai lelang dipenuhi dengan napas terengah-engah. Sepasang mata ngeri diarahkan ke Ye Chen Feng yang dengan tenang minum teh dalam keheningan. Siapa orang ini? Dia benar-benar membuat Patriark Li tunduk padanya. Astaga, bisakah dia menjadi murid langsung dari penguasa alam dewa kekosongan? Melihat ekspresi Ye Chen Feng yang acu-ta'acu, para ahli dari kekuatan besar yang datang lebih awal mulai berdiskusi dan berspekulasi tentang identitas Ye Chen Feng. Keluarga Li, Ye Chen Feng perlahan meminum teh roh di cangkirnya di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, ingatlah untuk tetap membuka mata di masa depan dan jangan melakukan hal bodoh lagi. Ya, ya, Yifeng akan mengingat kata-kata Tuan Muda Ye. Hati Li Yifeng bergetar. Melalui kata-kata lambat dan hati-hati Ye Chen Feng, banyak tebakannya dikonfirmasi dan hatinya dipenuhi rasa takut. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit, melirik Li Yifeng, Sima Jue, dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, Baiklah, pameran dagang akan segera dimulai, kalian semua bisa bubar. Ya, ya. Li Yifeng berkata dengan hormat, sementara mata Sima Jue menunjukkan sedikit gangguan. Namun, Li Yifeng yang cerdik menekan amarah di hatinya dan pergi bersama Sima Changking dan yang lainnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang dari enam keluarga besar tiba, dan aulah perdagangan yang luas dipenuhi orang. 1812 Puncak dari Alam Leluhur Beladiri Melihat kota langit kuno Tuan Gujiang Liu, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan kekuatannya yang sebenarnya. Istana Iblis telah berada di luar kota Ion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah menginvasi kota Ion. Itu mungkin karena takut pada orang ini. Selamat, Wei Tua, kamu telah menerobos ke Alam Leluhur Beladiri Setengah. Dengan kamu sebagai penanggung jawab, keluarga Wei akan makmur. Gujiang Liu, yang memiliki sikap luar biasa, menatap Wei Sitong dan mengucapkan selamat kepadanya dengan lembut. Karena Ye Chen Feng terlalu asing dan terlalu muda, dia hanya meliriknya dan melewatkan Ye Chen Feng. Dibandingkan dengan Tuan Kota, kekuatan orang tua ini tidak cukup. Wei Sitong berkata sambil tersenyum. Namun, dia percaya bahwa tidak mudah bagi Gujiang Liu untuk mengalahkannya karena dia telah mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi, Tinju Dewa 3000 Transformasi. Setelah bertukar kata dengan Wei Sitong, Gujiang Liu mengucapkan beberapa kata kepada Sima Jue dan yang lainnya sebelum datang ke kursi utama untuk menjadi Tuan Rumah Pameran Perdagangan Harta Karun Kuno hari ini. Baiklah, pameran perdagangan harta karun kuno ini akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari saya, semua orang akan mengeluarkan harta karun kuno mereka untuk dinilai semua orang. Mereka yang menyukainya dapat bertukar item dengan orang lain. Anda tidak diizinkan menggunakan ancaman atau ancaman selama pertukaran. Gujiang Liu secara singkat menjelaskan aturan pameran dagang harta karun kuno. Dia mengeluarkan lima harta karun kuno yang sangat kuno dari cincin semesta dan menangguhkannya di depannya. Tuan Kota, bolehkah saya tahu dari mana lima harta karun kuno ini berasal? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mereka? Qi Han Xing, Patriar keluarga Qi, menatap lima harta karun kuno yang mengambang di depan Gujiang Liu. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka dan bertanya. Saya memperoleh tiga harta karun kuno ini di tempat yang kebetulan ketika saya bepergian di dunia Void God. Kedua harta karun kuno ini berasal dari reruntuhan ilahi kuno. Namun, saya telah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun dan belum mampu untuk menemukan rahasia mereka. Namun, saya merasa bahwa kelima harta karun kuno ini luar biasa. Gujiang Liu berkata perlahan. Ye Chen Feng melirik lima harta karun kuno yang diambil Gujiang Liu. Dia menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya. Wei Sitong, Sima Jue, dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk merasakan harta karun kuno. Mereka ingin menilai nilainya melalui jejak di permukaan harta karun kuno. Hmm. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan waktu selama setengah batang dupa. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat buah batu abu-abu tua seukuran kenari yang berasal dari reruntuhan dewa primordial. Tuan Kota, saya ingin menyentuh buah batu ini. Bisakah saya? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya beberapa kali sebelum berbicara. Tentu. Gujiang Liu menatap dalam-dalam ke wajah asing Ye Chen Feng dan sedikit mengernyit. Pada akhirnya, dia masih menyerahkan buah batu itu kepada Ye Chen Feng. Darah dewa kuno, ada darah dewa kuno di buah batu ini. Saat Ye Chen Feng dengan lembut membelai kulit terluar buah batu yang bergelombang itu, matanya berbinar. Melalui kontak dekat ini, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa buah batu ini mengandung darah dewa kuno, dan ada lebih dari satu tetes. Tuan Kota, saya sangat suka buah batu ini. Apa yang bisa saya gunakan untuk menukarnya? Ye Chen Feng bertanya. Kata-katanya menyebabkan banyak orang melihat buah batu di tangannya. Namun, buah batu ini terlalu tua, dan sangat keras. Bahkan artefak leluhur semu tidak dapat membukanya. Para ahli dari berbagai vaksi melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menilainya, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menentukan nilainya. Selama kamu bisa mengeluarkan harta yang bisa menggerakkanku, aku akan memberimu buah batu ini. Gu Jiang Liu tersenyum dan berkata, tapi jika itu tidak bisa menggerakkanku, maka tidak ada jalan lain. Oke. Mendengar penghinaan dalam kata-kata Gu Jiang Liu, Ye Chen Feng tidak keberatan. Dengan pikiran, dia mengeluarkan batu dewa hitam seukuran kepalan tangan yang bisa melahap semua cahaya. Aku ingin tahu apakah batu dewa hitam ini dapat ditukar dengan buah batu. Batu dewa hitam Melihat batu dewa hitam di tangan Ye Chen Feng yang bisa mencuri cahaya langit dan bumi, aulah yang sunyi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Sepasang mata yang terbakar dilemparkan ke Black God Stone. Batu dewa hitam adalah batu dewa yang digunakan untuk menempa artefak leluhur. Nilainya tak terukur. Dan batu dewa hitam yang dikeluarkan Ye Chen Feng seukuran kepalan tangan. Jika itu diberikan kepada pemurni teratas Void God World, mereka pasti bisa memalsukan artefak leluhur. Sial, dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar menggunakan batu dewa hitam untuk ditukar dengan buah batu. Ini terlalu boros. Mungkinkah nilai buah batu ini lebih besar dari batu dewa hitam? Pikiran absurd muncul di benak para ahli dari berbagai keluarga. Bahkan ada beberapa yang berdoa agar Gu Jiang Liu menolak transaksi tersebut. Jika itu terjadi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu dewa hitam dari Ye Chen Feng. Haha, aku benar-benar meremehkan teman kecil ini. Aku tidak menyangka teman kecil ini memiliki artefak leluhur. Kembali ke akal sehatnya, Gu Jiang Liu mau tidak mau melihat Ye Chen Feng dengan pandangan yang lebih tinggi dan berkata, Bagus, karena teman kecil ini mengeluarkan batu dewa hitam untuk transaksi. Aku akan memberikan buah batu ini kepada teman kecil ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menyelesaikan transaksi dengan Gu Jiang Liu dan mendapatkan buah batu yang mengandung darah dewa kuno. Dan dengan darah dewa kuno di dalam buah batu, Ye Chen Feng benar-benar yakin bahwa dia dapat menerobos ke alam dewa bintang enam dao dalam waktu singkat. Hadirin sekalian, apakah ada orang lain yang ingin melakukan transaksi? Setelah berhasil mendapatkan batu dewa hitam, Gu Jiang Liu tidak bisa menahan senyum di wajahnya saat dia melihat kekerumunan dan bertanya. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Ye Chen Feng menggunakan pelet setengah leluhur untuk ditukar dengan manik hitam. Sedangkan yang lainnya, karena tidak bisa menilai-nilai barang antik lainnya, mereka tidak mengambil resiko untuk melakukan transaksi. Setelah Gu Jiang Liu mengeluarkan barang antik, giliran keluarga nomor satu kota Ion, keluarga Sima. Hadirin sekalian, kali ini, keluarga Sima saya telah membawa enam harta karun yang luar biasa. Di antara mereka, tiga adalah barang antik, dan tiga lainnya adalah artefak suci Transcendent kelas tertinggi. Setelah mengatakan itu, Sima Jue memanggil enam harta karun besar yang melayang di depannya, dan berkata perlahan. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan tiga barang antik besar di depan Sima Jue dan melihat tengkorak. Dia merasa ada jiwa yang sangat kuat yang tersegel di tengkorak. Jika otak pemakan dewa bisa melahapnya, itu pasti bisa berevolusi lagi. Saat Ye Chen Feng hendak mengambil harta karun untuk melakukan transaksi dengan Sima Jue, sudut mulut Sima Jue sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit senyum licik. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata, Tuan Muda Ye, apakah Anda masih memiliki lebih banyak batu dewa hitam? Jika Anda melakukannya, saya akan memberikan tiga barang antik ini kepada Anda. Huff, dari ketiga barang antik ini, hanya satu yang memiliki nilai. Dua lainnya adalah sampah. Kamu ingin menukarnya dengan Black God Stone. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Tuan Muda Ye, tadi, memang ada beberapa ketidaknyamanan antara Anda dan Changqing. Namun, Anda tidak dapat memfitnah keluarga Sima saya karena ini. Senyum di wajah Sima Jue membeku dan suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Huff, apakah kamu layak difitnah olehku? Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan berkata, Jika saya tidak salah lihat, barang antik di sebelah kiri Anda adalah telur binatang leluhur yang telah mati entah sudah berapa tahun. Adapun barang antik di sebelah kanan Anda, itu disegel dengan panjang jamur lingzilayu. Kedua hal ini sudah kotor bagiku. Kamu ingin menukarnya dengan batu dewa hitam? Fitnah berbisa. Ketiga barang antik besar ini adalah barang antik yang telah diwariskan dalam keluarga Sima saya selama entah berapa tahun. Meskipun keluarga Sima saya tidak pernah mengungkap rahasianya, saya dapat menjamin dengan karakter saya bahwa mereka pasti bukan sampah. Sima Jue berkata dengan marah. Ya, saya percaya pada karakter Broter Sima. Tiga barang antik hebat yang dia keluarkan pastilah harta karun. Ki Han Xing menonjol untuk mendukung Sima Jue dan berkata, Tuan Mudaye, izinkan saya memberi Anda hukuman. Sebagai pribadi, jangan berpikiran sempit dan jangan memfitnah orang lain dengan jahat. Itu hanya akan merendahkan diri Anda sendiri. Rabun, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Sima Jue, apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Sima Jue sedikit mengernyit dan berkata, Mari bertaruh pada dua benda kuno ini. Salah satunya berisi telur mati, dan yang lainnya berisi jamur roh mati. Jika saya salah, maka saya akan memberi Anda Black Divine Stone ini sebagai kompensasi. Jika saya benar, maka benda kuno di tengah adalah milikku. Ye Chen Feng tersenyum saat mengeluarkan Black Divine Stone seukuran kepalan tangan. Baiklah, untuk reputasi keluarga Sima saya, saya akan bertaruh dengan Anda. 1813. Apakah kalian benar-benar memutuskan untuk bertaruh? Gu Jiang Liu menyesap teh spiritual. Dia memandang Ye Chen Feng yang tenang dan Sima Jue yang muram dengan sedikit ketertarikan. Ya, aku ingin dia menarik kembali kata-katanya yang memfitnah keluarga Sima ku. Sima Jue menganggupkan kepalanya dan berkata dengan benar. Namun, matanya tertuju pada Black Divine Stone dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Aku sudah mengatakannya. Apakah kamu layak difitnah olehku? Ye Chen Feng memandang Sima Jue dengan jijik dan berkata dengan jijik. Anda. Sima Jue tidak menyangka Ye Chen Feng begitu penuh kebencian. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Teruslah sombong. Nanti kamu nangis. Sima Jue telah mempelajari tiga barang antik yang bagus selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi dia masih belum dapat mengetahui nilainya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng akan dapat melihat melalui dua barang antik yang bagus hanya dengan satu tampilan. Beri aku barang antikmu. Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan memesan. Huh. Sima Jue mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dengan ringan dan mengirim dua artefak kuno ke arah Ye Chen Feng. Kedua artefak itu akan mengenai tubuh Ye Chen Feng. Tiba-tiba, kedua artefak itu sepertinya jatuh ke dalam rawa. Kecepatan terbang mereka melambat dan mereka dengan mudah ditangkap oleh Ye Chen Feng. Dan langkah yang dia ungkapkan ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Pedang Penyegel Iblis. Ye Chen Feng memanggil artefak leluhur tingkat rendah, Pedang Penyegel Iblis. Dia menuangkan energi dao emas ke Pedang Penyegel Iblis dan mengaktifkan lebih dari 800 rune leluhur di Pedang Penyegel Iblis. Aura ini, Pedang ini adalah artefak leluhur. Semua orang yang hadir mau tidak mau berteriak kaget ketika mereka merasakan aura leluhur yang terpancar dari Pedang Penyegel Iblis. Bahkan Gu Jiang Liu, yang tetap tenang di tengah kekacauan, tampak terkejut. Meskipun Gu Jiang Liu adalah leluhur bela diri setengah dan telah bertanggung jawab atas kota Ion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya memiliki dua artefak leluhur setengah bela diri dan tidak ada artefak leluhur. Melihat Pedang Penyegel Iblis yang mengalir dengan rune leluhur yang kuat dan memancarkan kekuatan leluhur, matanya melebar dan mengungkapkan jejak keserakahan. Bajingan? Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki artefak leluhur? Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki artefak leluhur yang legendaris, Sima Jue merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Membuka. Ye Chen Feng berteriak, energi yang melonjak-melonjak ke tangan kanannya. Dengan raungan, dia mengayunkan Pedang Penyegel Iblis yang bersinar dengan rune leluhur yang kuat dan dengan kejam menebas artefak kuno pertama. Yang paling. Meskipun kekerasan barang antik melampaui artefak kuasa ancestral, sehingga sulit bagi harta biasa untuk memotongnya, Pedang Penyegel Iblis sangat kuat. Ye Chen Feng kemudian meletus dengan kekuatan 200 miliar jin lagi. Dengan sekali tebasan, retakan muncul di permukaan benda antik itu. Seluruh aola perdagangan bergetar di bawah serangan Pedang Ye Chen Feng. Jika bukan karena fakta bahwa aola transaksi diselimuti oleh batasan yang kuat, gempa susulan dari serangan pedang ini sudah cukup untuk meruntuhkan Golden Glaze Building. Sebuah artefak leluhur memang artefak leluhur. Ia bahkan dapat menembus barang antik yang begitu keras. Setelah menyaksikan kekuatan artefak leluhur, cahaya berapi-api di mata Gu Jiang Liu menjadi semakin kuat. Jika dia bisa mengambil Pedang Penyegel Iblis untuk dirinya sendiri, dia percaya bahwa dengan kekuatan leluhur kuasi puncaknya, dia akan mampu melawan artefak leluhur satu bintang. Setelah satu tebasan, Ye Chen Feng meletus dengan energi yang kuat. Seolah-olah dia sedang mengayunkan gunung yang megah, dia terus menebas barang antik yang retak itu dengan Demon Sealing Sword. Setelah tiga belas tebasan, barang antik yang sangat keras ini benar-benar hancur. Bersamaan dengan bau busuk, telur leluhur binatang yang telah mati entah berapa tahun telah terungkap. Melihat, apakah aku salah? Apakah ada telur binatang leluhur yang mati di barang antik ini? Ye Chen Feng melemparkan telur binatang leluhur yang bau ke Sima Jue dan berkata dengan dingin. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Mencium bau busuk yang dipancarkan dari telur Ancestral Bis, Sima Jue tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng dapat merasakan keaslian barang antik ini hanya dengan pandangan sekilas. Baiklah, mari kita mulai memecahkan barang antik kedua. Melihat Sima Jue pucat yang tidak bisa menerima kebenaran, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus menyerang barang antik kedua dengan Demon Sealing Sword di tangannya. Bang, bang, bang. Serangkaian getaran yang menusuk hati terdengar terus-menerus. Di bawah serangan Ye Chen Feng dengan Demon Sealing Sword, semakin banyak retakan muncul pada barang antik kedua. Akhirnya, di bawah serangan terus-menerus Ye Chen Feng, barang antik kedua hancur. Layu, layu Ganoderma. Melihat Ganoderma Layu yang terekspos di barang antik yang rusak, wajah Sima Jue benar-benar pucat. Dia duduk dengan berat di kursi berlengan, tidak dapat menerima kebenaran. Sekarang, apakah kamu percaya kata-kataku? Melihat Sima Jue yang kebingungan, Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tuan Muda Ye memang mampu. Saya yakin, Sima Jue juga merupakan karakter. Meskipun adegan barusan membuatnya kehilangan muka, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, antik ini milik Tuan Muda. Mengatakan itu, Sima Jue membiarkan Sima Changqing, yang memiliki ekspresi jelek, memberikan barang antik terakhir, tengkorak itu kepada Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye, saya bertanya-tanya metode apa yang Anda gunakan untuk melihat barang antik? Gu Jiang Liu menemukan bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa melihat menembus barang antik dengan sekali pandang. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki artefak leluhur. Ini membuatnya mencurigai identitas Ye Chen Feng. Aku sudah menebaknya. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menyingkirkan tengkorak itu. Kemudian, dia menuangkan secangkir tes spiritual untuk dirinya sendiri dan meminumnya perlahan. Gu Jiang Liu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan tidak bertanya lagi. Dia terus menjadi tuan rumah pelelangan dan bertanya, hadirin sekalian, apakah ada orang yang ingin menukar tiga artefak Transcendence Saint kelas atas? Artefak leluhur terlalu langka, dan jumlahnya tidak banyak di dunia Void God. Oleh karena itu, artefak suci Transcendence kelas atas sangat populer. Dengan sangat cepat, tiga artefak Transcendence Saint kelas atas dipertukarkan. Awalnya, keluarga Sima menduduki peringkat pertama, keluarga Li di urutan kedua, keluarga Wei di urutan ketiga, dan keluarga Qi di urutan keempat. Namun, kehancuran istana Dewa Iblis dan kematian Li Daimeng menyebabkan kekuatan keseluruhan keluarga Li Anjok. Mereka jatuh ke dasar empat keluarga, dan ada tanda-tanda bahwa mereka akan dikalahkan oleh keluarga Wei. Oleh karena itu, setelah keluarga Sima, giliran keluarga Wei yang menukar barang antik mereka. Wei Sitong memberikan tiga barang antik paling berharga kepada Ye Chen Feng, jadi mereka hanya mengeluarkan dua barang antik dan tiga artefak Transcendence Saint bermutu tinggi. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan Dewa untuk merasakan barang antik keluarga Wei dan kehilangan minat. Setelah keluarga Wei, keluarga Qi, keluarga Li, dan keluarga Bei mengeluarkan barang antik mereka satu persatu. Ketika tiga klan besar mengeluarkan barang antik mereka, mereka semua memandang Ye Chen Feng pada saat yang sama, berharap untuk berdagang dengannya atau membiarkannya menilai-nilai barang antik. Sayangnya, barang antik, artefak Transcendence Saint, dan pil Saint Transcendence yang mereka keluarkan tidak bisa masuk ke mata Ye Chen Feng. Ye Chen Feng duduk di kursi berlengan seperti Biksu Tua yang sedang minum teh. Dia bahkan tidak kelopak mata. Ini membuat ketiga keluarga merasa tidak berdaya. Segera, lebih dari dua jam telah berlalu. Setelah klan Bei dan klan Qi menyelesaikan transaksi mereka, sekarang giliran klan Xie, yang terlemah dari enam klan besar. Setelah ragu sejenak, patriar keluarga Xie yang pendek, Xie Wen, mengeluarkan item dari cincin spasialnya dan menunjukkannya kepada semua orang. 1814 Apa yang sedang dipersiapkan klan Xie untuk berdagang dengan Mu adalah tekad pedang. Xie Wen melepas segelnya, memperlihatkan inti pedang seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya hitam redup dan mengalir dengan niat dao yang kuat. Inti pedang leluhur. Sword score sama dengan sword souls. Mereka diberi peringkat berdasarkan warna mereka. Inti pedang hitam melambangkan bahwa ia telah melampaui tingkat suci dan mencapai tingkat leluhur yang legendaris. Inti ancestral great sword hanyalah sebuah legenda. Ye Chen Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan cukup beruntung untuk melihatnya. Tidak peduli berapapun harga yang harus kubayar, aku harus mendapatkan inti pedang tingkat leluhur ini. Ye Chen Feng memutuskan dalam hati saat dia menatap inti pedang hitam yang melayang di depan Xie Wen. Tidak hanya Ye Chen Feng tertarik pada inti pedang hitam, tetapi Gu Jiang Liu, Sima Jue, dan yang lainnya juga melihat inti pedang kelas leluhur dengan tatapan membara. Dapat dikatakan bahwa nilai inti pedang tingkat leluhur melebihi artefak leluhur biasa. Jika mereka bisa menaklukkan inti pedang kelas leluhur untuk digunakan sendiri, itu pasti akan menjadi kartu truf yang hebat. Patriark Xie, aku sangat menyukai inti pedang tingkat leluhur ini. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu mengatakannya, aku akan berdagang denganmu. Gu Jiang Liu menggunakan identitasnya sebagai tuan kota untuk menekan Xie Wen. Dia ingin mendapatkan inti pedang kelas leluhur. Ini, aku ingin kekuatan, kekuatan absolut. Jika semua orang di sini bisa memberiku kekuatan pertempuran leluhur bela diri setengah dan memberiku artefak leluhur bela diri setengah, aku akan memberikan inti pedang kelas leluhur ini kepadanya. Xie Wen juga jelas tentang nilai inti pedang kelas leluhur. Namun, dia mendapatkannya secara kebetulan dan menggunakan metode apapun yang dia bisa pikirkan untuk menaklukkannya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengeluarkan inti pedang kelas leluhur dan mencari terobosan dalam kekuatannya. Jika dia bisa memiliki kekuatan pertempuran dari leluhur bela diri setengah dan mendapatkan artefak leluhur setengah, keluarga Xie akan melampaui keluarga Li dan menjadi keluarga paling kuat keempat di kota Ion. Mereka bahkan mungkin menjadi pemimpin dari empat keluarga terkuat dalam waktu dekat dan mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Patriark Xie, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat memenuhi syarat Anda. Gu Jiang Liu memiliki artefak setengah Marsial Ancestor. Untuk inti pedang kelas leluhur, dia bersedia mengeluarkan artefak leluhur bela diri setengah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Xie Wen, yang merupakan Dewa Dao Bintang V, memiliki kekuatan pertempuran leluhur bela diri setengah. Benar, Patriark Xie, kenapa kamu tidak mengubah kondisimu? Mungkin kami dapat membantumu mencapainya. Sima Jue menganggup dan setuju. Ubah kondisinya. Mengambil esensi pedang tingkat leluhur sama dengan memaksa Xie Wen menemui jalan buntu. Jika dia tidak bisa menggunakan esensi pedang tingkat leluhur untuk ditukar dengan apa yang dia inginkan, esensi pedang tingkat leluhur ini kemungkinan besar akan membawa malapetaka baginya dan keluarga Xie. Tuan Mudaye, apakah Anda bersedia membuat kesepakatan dengan saya? Xie Wen menggertakkan giginya, mengabaikan tatapan dingin Gu Jiang Liu dan Sima Jue, dia menatap Ye Chen Feng. Baiklah, aku akan berdagang denganmu. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Itu benar. Tuan Mudaye, Anda benar-benar dapat membantu saya memiliki kecakapan pertempuran dari leluhur bela diri setengah untuk waktu yang singkat. Mata Xie Wen melebar, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Jika bukan karena fakta bahwa tindakan Ye Chen Feng telah menyebabkan riak di hatinya, dia mungkin tidak akan mengambil risiko mengekspos pedang tekat leluhurnya. Adapun Gu Jiang Liu, Sima Jue, dan yang lainnya, wajah mereka menjadi sangat suram, menunjukkan sedikit niat membunuh. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan harta tertinggi, batu desolate, mutiara kekacauan, dan eliksir leluhur tingkat rendah yang disegel dengan segel yang kuat. Meskipun desolate stone dan chaos pearl sangat penting baginya, dan menyatu dengan dua harta ini dapat meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa Dao Bintang 6, kedua benda ini bukanlah artefak leluhur, dan jauh lebih rendah daripadanya. Mutiara Darah Ilahi Begitu Ye Chen Feng menerobos ke tingkat leluhur, kedua item ini tidak akan berguna baginya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan dua harta ini untuk ditukar dengan penyelesaian pedang tingkat leluhur. Ini. Melihat tiga harta yang diambil Ye Chen Feng, Xie Wen tidak tahu apakah itu asli atau tidak, jadi dia memandang Ye Chen Feng. Ramuan ini adalah ramuan leluhur tingkat rendah. Jika Patriar Xie memurnikannya, dia dapat menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 6 dalam waktu singkat. Dengan pikiran, Ye Chen Feng melepaskan segel pada ancestral elixir tingkat rendah. Seketika, aroma menyegarkan menyebar dari ancestral elixir, memenuhi aulah megah dengan aroma elixir. Hanya dengan menciumnya, semangat seseorang akan sangat terdorong. Ramuan leluhur tingkat rendah. Ramuan leluhur dan artefak leluhur adalah barang yang sangat berharga dan langka. Meskipun kota Ion adalah kota terkenal di dunia Void God, ancestral elixir belum muncul selama puluhan ribu tahun. Dan kedua item ini adalah harta yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah menyatu, itu dapat meningkatkan ranah Patriar Xie satu tingkat dalam waktu singkat. Melihat Xie Wen yang bersemangat, Ye Chen Feng melanjutkan. Sungguh, kedua harta ini dapat meningkatkan wilayahku dalam waktu singkat. Orang harus tahu bahwa harta yang dapat meningkatkan kerajaan seseorang sama-sama langka, dan hampir semuanya ada di tangan penguasa dunia Void God. Ye Chen Feng mengangguk, dengan paksa menghapus fakta darah di antara dua harta, dan menyerahkannya kepada Xie Wen. Mem, jika Patriar Xie tidak mempercayaiku, kamu bisa meneteskan darahmu ke mereka sekarang. Pada saat itu, kamu akan tahu apakah aku berbohong padamu atau tidak. Bagus. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Xie Wen menggigit jarinya dan dengan cepat meneteskan darahnya ke Chaos Pearl dan Desolate Stone untuk mengikatnya ke tubuhnya. Segera, dia menjalin hubungan telepati dengan dua harta karun itu dan berusaha menggabungkannya. Meskipun Xie Wen baru saja memperoleh kepemilikan atas dua harta karun itu dan hanya dapat menampilkan sebagian kecil dari misterinya, dia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatannya dan sangat mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Tuan Mudaye, selama Anda memberi saya artefak leluhur semu lainnya, jiwa pedang leluhur ini akan menjadi milik Anda. Xie Wen berkata dengan bersemangat. Yang mana yang kamu inginkan di antara tiga artefak semu leluhur ini? Ye Chen Feng telah memperoleh banyak artefak kuasi leluhur di makam kehampaan besar. Selain apa yang dia peroleh dari membunuh ahli tingkat leluhur, Ye Chen Feng memiliki cukup banyak artefak kuasi leluhur padanya. Dengan pikiran, dia memanggil tiga artefak leluhur semu, yang melayang di depannya. Aku ingin pedang leluhur semu ini. Xie Wen berspesialisasi dalam niat pedang. Ketika dia melihat sabar leluhur semu yang diukir dengan rune misterius, dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan menyerahkan pedang leluhur semu dan inti leluhur tingkat rendah kepada Xie Wen. Di bawah tatapan iri dari Gu Jiang Liu dan yang lainnya, dia mendapatkan inti pedang leluhur yang sangat berharga. Tuan Muda Ye, apakah Anda bersedia memperdagangkan dua artefak leluhur semu ini? Melihat kemurahan hati Ye Chen Feng dan sikap Wei Sitong terhadapnya, banyak orang tidak bisa tidak curiga bahwa Ye Chen Feng berasal dari salah satu penguasa Void Godworld. Tentu, setiap artefak leluhur semu dapat ditukar dengan sepuluh pedang Sein Surgawi tingkat tertinggi. Meskipun kuasa leluhur artefak jauh lebih berharga daripada pedang Sein Surgawi tingkat tertinggi, jika dia bisa mendapatkan dua puluh pedang Sein Surgawi tingkat tertinggi, Ye Chen Feng bisa membentuk arai pedang kosmos yang lebih kuat. Ini, Tuan Muda Ye, apakah pedang Suci Surgawi bermutu tinggi lainnya baik-baik saja? Li Feng merenung sejenak dan bertanya dengan sopan. Aku hanya ingin pedang Suci Surgawi kelas tertinggi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Oke, aku akan berdagang denganmu. Gu Jiang Liu menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan sepuluh pedang Suci Surgawi kelas tertinggi untuk ditukar dengan tombak leluhur semu. Meskipun keluarga lain memiliki pedang Suci Surgawi bermutu tinggi, mereka tidak dapat mengumpulkan sepuluh pedang Suci Surgawi bermutu tinggi. Tuan Muda Ye, saya ingin berdagang dengan Anda, tetapi saya perlu perlahan-lahan mengumpulkan sepuluh pedang Suci Surgawi tingkat tertinggi. Apakah itu baik-baik saja? Semakin Wei Xinyu melihat artefak leluhur semu berbentuk cambuk, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat dan berkata, Tentu. Ye Chen Feng melirik Wei Xinyu yang cantik dan menawan, mengangguk, dan dengan sangat murah hati memberinya artefak leluhur semu berbentuk cambuk. Sialan, keluarga Wei ini sangat tidak tahu malu, sebenarnya menggunakan jebakan kecantikan. Melihat Wei Xinyu yang menawan dengan mata berair, banyak keluarga mengungkapkan ekspresi jijik. Namun, dalam pikiran mereka, mereka terus menghitung apakah mereka harus menggunakan metode ini untuk mengikat Ye Chen Feng yang tak terduga. Ayo pergi, ayo kembali. 1815. Tuan Mudaye, Anda telah mengungkap begitu banyak harta di depan umum hari ini. Anda pasti akan menjadi sasaran. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak tinggal di klan Wei Xinyu? Tindakan Ye Chen Feng hari ini terlalu mengejutkan. Bahkan Wei Xinyu pun terkejut. Sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar, tidak layak disebut. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Suaranya yang tenang mengungkapkan aura yang mendominasi. Tuan Mudaye, aku akan mengumpulkan 10 pedang suci surgawi bermutu tinggi untukmu sesegera mungkin. Wei Xinyu menatap wajah pahatan Ye Chen Feng dan berkata dengan lembut. Jangan terburu-buru. Tidak masalah jika kamu tidak bisa mengumpulkan semuanya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Oke, aku akan kembali. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan pavilion emas yang mempesona dan perlahan berjalan kembali ke halaman kuno. Huh, aku khawatir kota Ion akan berubah. Melihat sosok Ye Chen Feng yang pergi, Wei Xinyu bisa mencium bau badai dan menghela nafas di dalam hatinya. Kembali ke halaman kuno sendirian, Ye Chen Feng segera membuka batasan dan meninggalkan gumpalan jiwanya di halaman sebelum kembali ke alam semesta. Deat sekite, hancurkan untukku. Ye Chen Feng memegang sabit kematian artefak leluhur kelas tertinggi dan menebas bayangan pedang hitam pekat di udara, menebas tengkorak. Retakan. Di bawah serangan deat sekite, retakan muncul pada tengkorak yang sangat keras, dan batasan pada tengkorak itu hancur. Segera setelah itu, jiwa yang kuat keluar dari tengkorak dan berubah menjadi wajah iblis yang ganas di alam semesta. Itu meraung keras pada Ye Chen Feng. Alam semesta, batasi. Merasakan bahwa wajah iblis memiliki kekuatan jiwa dari artefak leluhur bintang 3, Ye Chen Feng segera mengendalikan kekuatan alam semesta untuk melonjak dan membentuk batasan seperti gunung yang dengan kejam menekan wajah iblis dan membatasinya. Itu meraung dengan marah. Otak pemakan dewa, makanlah. Ketika wajah iblis ditekan oleh kekuatan alam semesta, otak pemakan dewa terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi pusaran melahap yang menakutkan yang langsung melahap wajah iblis. Tidak. Saat wajah iblis itu meraung dengan marah, ia dengan paksa dicabik-cabik oleh pusaran yang melahap, dan kekuatan jiwanya benar-benar dilahap oleh otak pemakan dewa. Setelah melahap jiwa artefak leluhur bintang 3, otak pemakan dewa membelah sejumlah besar sel otak dan melahirkan bentuk embryo otak anak. Menjaga otak pemakan dewa, jiwa, Ye Chen Feng memanggil tekat pedang leluhur, membuka kunci segel pada pedang esensi pedang-pedang-pedang. Pedang-pedang-pedang-pedang-pedang-pedang-pedang-pedang, pedang-pedang, serangan pedang-pedang-pedang, ruang berselang-seling-berselang-seling, guru, es. Tidak, ditekan, es. Ketika swatresolve kelas leluhur menyerang, Ye Chen Feng segera memanggil Primal Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk memblokir Sword Resolve tingkat leluhur. Primal Chaos Five Elements Light bergoyang saat menekan Sword Resolve. Jiwa Pedang Tingkat Suci, Sekering Saat Chaos Divine Wood menekan Ancestral Sword Resolve, Roh Pedang Tingkat Suci terbang keluar dari lautan jiwa dan masuk ke Chaos Divine Wood. Meminjam kekuatan Chaos Divine Wood, itu secara paksa bergabung dengan Ancestral Sword Resolve. Setelah Jiwa Pedang Saint Level menyatu dengan Jiwa Pedang, Jiwa Pedang Ye Chen Feng akan mengalami lompatan kualitatif dan menjadi Jiwa Pedang yang kuat dengan kekuatan artefak leluhur. Viu, saatnya menyempurnakan tiga tetes darah dewa kuno dalam buah batu dan menerobos ke alam dewa Dao Bintang 6. Ye Chen Feng memegang deat skite dan dengan paksa membuka buah batu. Dia mengekstraksi tiga tetes darah dewa kuno emas gelap yang mengandung sejumlah besar kekuatan garis keturunan dan menelannya ke dalam perutnya. Dia meminjam kekuatan garis keturunan yang sangat besar dari darah dewa kuno untuk menerobos ke alam dewa Dao Bintang 6. Sangat sulit bagi ahli tingkat dewa untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Bahkan jika Ye Chen Feng memiliki tiga tetes darah dewa kuno yang berharga, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam dewa Dao Bintang 6 dalam waktu singkat dalam aliran waktu 30 kali lipat. Untungnya, dia punya cukup waktu untuk bersabar. Ye Chen Feng dengan cepat menyempurnakan darah dewa kuno dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam dewa Dao Bintang 6. Saat Ye Chen Feng bersembunyi di alam semesta untuk menerobos ke alam dewa Dao Bintang 6, seluruh kota ion tidak lagi damai karena pameran dagang barang antik. Selidiki. Aku ingin tahu latar belakang dan asal-usul anak nakal itu. Meskipun Gu Jiang Liu ingin menggunakan kekuatan yang dia kendalikan untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semuanya darinya, dia sedikit takut dengan latar belakang Ye Chen Feng. Dia harus menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menyelidiki Ye Chen Feng secara menyeluruh. Tidak hanya Gu Jiang Liu diam-diam menyelidiki Ye Chen Feng, tetapi klan Sima, klan Qi, klan Bei, dan klan Xie juga menyelidiki Ye Chen Feng melalui berbagai saluran. Di antara mereka, Gu Jiang Liu bahkan mengunjungi klan Wei, yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chen Feng. Dia ingin mencari tahu tentang identitas Ye Chen Feng melalui klan Wei. Namun, Wei Sitong tidak yakin dengan identitas asli Ye Chen Feng. Tidak peduli bagaimana Gu Jiang Liu mencoba mendapatkan informasi darinya, dia tidak mendapatkan informasi yang berharga. Ini membuatnya sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat Ye Chen Feng menyebabkan keributan di kota Ion, klan Li mengungkapkan informasi penting. Alasan mengapa Ye Chen Feng memiliki begitu banyak harta adalah karena kemungkinan besar dia telah memperoleh warisan yang maha kuasa dari zaman kuno. Identitas aslinya tidak ada hubungannya dengan kekuatan tingkat penguasa kuno. Meski tidak ada yang tahu keaslian informasi yang diungkapkan oleh klan Li, hal itu tetap membuat banyak orang gelisah. Patriark, apakah kamu tidak takut Tuan Muda Ye akan membalas dendam setelah kamu menyebarkan informasi tentang dia seperti ini? Seorang wanita montok mengenakan Chong Sam Putih dengan akar teratai dan memancarkan pesona dewasa dengan lembut menuangkan secangkir teh spiritual untuk Li Yifeng dan berkata dengan cemas. Tidakkah kamu melihat bahwa niat Tuan Muda Ye adalah untuk mengungkap begitu banyak harta di depan umum? Dia sedang menunggu ikan untuk mengambil umpan. Dengan cara ini, dia bisa secara sah berurusan dengan klan besar lainnya. Juga, sejak insiden dengan klan Li, klan besar lainnya telah menekan kita dan mencoba mencaplok kita. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan benar-benar berpikir bahwa klan Li mudah untuk diganggu. Li Yifeng menghancurkan bagian belakang yang diukir dari batu giyok putih dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Arus bawah di kota Ion melonjak, tapi Ye Chen Feng tidak menunjukkan dirinya. Segera, lebih dari 100 hari telah berlalu di dunia luar, dan lebih dari 3000 hari telah berlalu di tingkat kelima alam semesta. Dalam tiga hari ini, Ye Chen Feng telah berhasil memurnikan dua tetes darah dewa kuno. Selain sangat meningkatkan kemurnian darah primordial, dia juga telah melangkah ke alam dewa Dao bintang enam. Dengan bantuan Chaos Divine Wood, jiwa pedang suci telah sepenuhnya melahap jiwa pedang tingkat leluhur. Setelah fusi selesai, itu akan menembus ke jiwa pedang tingkat leluhur. Dan otak pemakan dewa telah sepenuhnya memurnikan jiwa maha kuasa tingkat leluhur bintang tiga dan menyelesaikan transformasi lain. Tidak hanya membelah fragmen jiwa, tetapi juga berhasil membelah otak pemakan jiwa. Tetesan terakhir darah dewa kuno seharusnya bisa menembus ke alam dewa Dao bintang enam. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menelan tetes terakhir darah dewa kuno ke dalam perutnya. Menggunakan kekuatan garis keturunan yang sangat besar yang dilepaskan oleh darah dewa kuno, dia terus menerobos kemacetan yang rusak di alam dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam berikutnya. Yang paling, paling. Di bawah pengaruh kekuatan garis keturunan yang sangat besar, kemacetan alam Ye Chen Feng terus-menerus rusak, dan Ye Chen Feng secara bertahap menyentuh alam yang lebih tinggi. 1816. Fiu, aku akhirnya berhasil menembus. Saat dia menerobos, Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh dan terbangun dari kultivasinya. Kekuatannya meningkat 50 miliar jin, kekuatannya meningkat puluhan kali, dan waktu amplifikasi darah neneknya telah melebihi tiga hari. Merasakan perubahan di tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Hanya amplifikasi tiga hari dari darah Grand Miss sudah sangat menentang surga. Ini berarti Ye Chen Feng dapat memiliki energi dao tanpa akhir selama tiga hari. Bahkan ahli tingkat leluhur yang kuat akan kelelahan sampai mati olehnya. Setelah secara singkat mengkonsolidasikan kultivasinya, Ye Chen Feng membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai menyatu dengan fragmen jiwa yang telah dipelihara oleh otak pemakan dewa. Tubuh pedang tak terkalahkan. Ye Chen Feng menghabiskan beberapa hari menyatu dengan fragmen jiwa. Fragmen jiwa memiliki kemampuan ilahi yang sangat dalam dan mendalam, tubuh pedang tak terkalahkan. Tubuh pedang tak terkalahkan, kemampuan ilahi ini dibuat khusus untukku. Setelah memahami tubuh pedang tak terkalahkan secara singkat, Ye Chen Feng sangat terkejut dengan kekuatan tubuh pedang tak terkalahkan. Dia sangat bersemangat. Tubuh pedang tak terkalahkan adalah fisik yang kuat yang ditempa dengan menggunakan tubuh sebagai pedang. Setelah dieksekusi, 10 ribu pedang akan kembali ke asalnya. Dengan mengangkat tangan, 10 ribu pedang akan dilepaskan secara bersamaan. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan serangan pembudidaya pedang. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng telah mengolah jiwa pedangnya ke tingkat leluhur. Pada saat itu, ketika dia mengolah tubuh pedang tak terkalahkan, kekuatan serangannya tidak akan tertandingi di dunia. Dia akan dapat dengan mudah membunuh ahli tingkat leluhur. Kristal pedang leluhur, apa ini? Ye Chen Feng menelusuri metode kultivasi tubuh pedang tak terkalahkan, dan kegembiraan di hatinya menghilang. Jika dia ingin mengolah tubuh pedang tak terkalahkan, pertama-tama dia harus menemukan kristal pedang leluhur. Tanpa kristal pedang leluhur, bahkan jika Ye Chen Feng memahami metode kultivasi, dia tidak akan bisa mengolah tubuh pedang tak terkalahkan. Kristal pedang leluhur adalah kristal kuat yang terbentuk dari inti suci seorang ahli pedang setelah mereka meninggal. Itu berisi pemahaman ahli pedang tentang dao pedang ketika mereka masih hidup. Namun, dalam sejarah panjang alam dewa Void, tidak banyak ahli pedang dao yang maha kuasa, dan bahkan inti suci yang berubah menjadi kristal pedang leluhur bahkan lebih jarang. Oleh karena itu, menemukan kristal pedang leluhur sama sulitnya dengan naik ke langit. Ai, aku akan pergi ke reruntuhan dewa kuno dulu. Aku akan perlahan mencari kristal pedang leluhur nanti. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia menghafal metode kultivasi dari Invincible Sword Physique dan meninggalkan alam semesta. Karena pasukan utama tidak dapat menemukan informasi tentang saya, mereka harus bersiap untuk bergerak. Seperti yang Li Feng duga, alasan mengapa Ye Chen Feng membuat gebrakan besar di pameran perdagangan antik dan mengungkapkan begitu banyak barang menakjubkan adalah untuk membangkitkan keserakahan kekuatan besar sehingga mereka dapat merebut kunci untuk memasuki dewa primordial. Reruntuhan. Ye Chen Feng mandi sederhana dan berganti pakaian bersih. Dia meninggalkan halaman yang sunyi dan perlahan berjalan keluar dari kota Ion di bawah matahari terbenam. Berita tentang dia berjalan keluar kota juga menyebar ke telinga semua kekuatan besar pada saat pertama. Kota Ion yang baru saja tenang kembali menjadi kacau. Banyak pasukan mengirim mata-mata untuk mengamati keberadaan Ye Chen Feng. Namun, latar belakang Ye Chen Feng terlalu dalam. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama bergerak. Mereka semua menunggu pasukan lain untuk menguji Ye Chen Feng. Ye Chen Feng sedang dalam suasana hati yang baik saat dia berjalan-jalan. Ketika dia keluar dari kota Ion di malam hari, indra tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Beberapa suara yang menusuk telinga menembus langit malam dan mendekatinya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Pembunuhan Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali saat dia tiba-tiba diserang. Kamu ingin menyakitiku hanya dengan para pembunuh ini. Kamu terlalu naif. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Lebih dari 70 artefak suci Transcendent kelas tertinggi pecah dari tubuhnya. Di bawah kendali pikirannya, mereka dengan cepat berputar dan membentuk tornado pedang kedap udara. Mereka secara langsung menghancurkan serangan pembunuhan lebih dari 10 pembunuh berpakaian hitam. Ketika Ye Chen Feng hendak melakukan serangan balik, dia tiba-tiba merasakan diagram formasi besar muncul di atas kepalanya. Diagram formasi perlahan diputar, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Energi tak berujung dituangkan ke dalam diagram formasi seperti sungai yang mengalir ke laut, meningkatkan kekuatan diagram formasi. Pilar tebal petir hitam pekat keluar dari diagram formasi. Dengan kekuatan pemusnahan, mereka membombardir Ye Chen Feng yang berada di dalam tornado pedang. Mereka ingin mematahkan tornado pedang dan melukai serius Ye Chen Feng. Diagram formasi, sepertinya kamu sudah lama menungguku. Melihat tornado pedang yang menghalangi kekuatan diagram formasi, mata Ye Chen Feng mengungkapkan pandangan yang kejam. Hari ini, biarkan aku menyeretmu keluar satu per satu. Formasi pedang kosmos, berikan padaku. Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan pedang suci transcendent tingkat tertinggi terbang langsung ke langit. Dengan kekuatan membunuh yang mengerikan, pedang itu menusuk ke dalam diagram formasi yang berputar perlahan. Kekuatan pedang yang kuat langsung masuk ke diagram formasi, menyebabkan seluruh diagram formasi bergetar hebat dan retak. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Ye Chen Feng menusuk diagram formasi, para pembunuh berpakaian hitam yang telah mengepung Ye Chen Feng sebelumnya mengeluarkan batu yang meledak sendiri yang sangat kuat dan menyerang Ye Chen Feng. Ledakan. 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 Ketika batu yang meledak sendiri dihancurkan oleh pedang tornado di sekitar Ye Chen Feng, mereka segera melepaskan kekuatan penghancur. Seperti ribuan tentara dan kuda, mereka berlari kencang melintasi seluruh ruang, menghancurkan segalanya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh kota ion bergetar. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang keluar kota. Desir. Tiba-tiba, ledakan sonic yang menusuk telinga terdengar. Sebelum para pembunuh berpakaian hitam bisa bereaksi, mereka hanya melihat bayangan di depan mata mereka, dan sosok buram muncul di depan mereka. Segera setelah itu, cahaya pedang yang sangat tajam melintas di depan mata mereka dan memenggal kepala mereka. Off, off, off. Pilar darah membubung ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Dengan satu pedang, para pembunuh berpakaian hitam yang mencoba membunuh Ye Chen Feng semuanya terbunuh seketika. Tak satu pun dari mereka selamat. Setelah membunuh semua pembunuh berpakaian hitam dengan satu pedang, Ye Chen Feng menyerang dengan telapak tangan di kekosongan. Cahaya telapak tangan yang menakutkan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, dan seperti komet yang gemilang, ia membombardir diagram formasi dengan ganas. Dengan satu telapak tangan, itu menghancurkan diagram formasi yang dibuat dengan landasan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Dao Bintang Enam, dia telah menembus ke alam Dewa Dao Bintang Enam. Merasakan kekuatan serangan telapak tangan Ye Chen Feng, para ahli dari berbagai kekuatan besar yang diam-diam mengamati berteriak kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng benar-benar akan menerobos hanya dalam dua tahun yang singkat. Kecepatan kultivasi semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mau lari, sudah terlambat. Setelah menghancurkan diagram formasi yang menakutkan dengan satu telapak tangan, Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Di hutan yang rimbun, dia menemukan tiga pembunuh berpakaian hitam yang melarikan diri ke tiga arah berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayap abadi. Ye Chen Feng menggerakkan tubuhnya, dan undying wings keluar dari tubuhnya. Menyapu hembusan angin, dia mengejar tiga pembunuh berpakaian hitam dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, terdengar suara pecah di kejauhan. Ye Chen Feng mengejar pembunuh tingkat dewa yang kuat dan menghancurkan tubuhnya dengan pukulan, mengubahnya menjadi awan kabut darah di udara. Segera setelah itu, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya ke puncak dan mengejar dua pembunuh tingkat dewa lainnya yang melarikan diri ke dua arah berbeda. Setelah sepuluh nafas waktu, pembunuh tingkat dewa lainnya dikejar oleh Ye Chen Feng. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dia langsung membelah tubuh si pembunuh dan membunuhnya. 1817. Kuat? Terlalu kuat. Kekuatan pertempuran Ye Chen Feng mungkin telah melampaui leluhur bela diri setengah biasa. Melalui berbagai cara, adegan Ye Chen Feng yang langsung membunuh dua pembunuh peringkat dewa telah sangat mengejutkan kekuatan utama kota ion. Banyak dari mereka bersuka cita karena mereka tidak membabi buta membunuh Ye Chen Feng. Kalau tidak, dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia pasti akan membawa bencana yang menghancurkan bagi mereka. Ayah, saya khawatir kami telah meremehkan Ye Chen Feng. Dia berani membeberkan begitu banyak harta di depan umum. Dia tidak menempatkan kita di matanya. Setelah mengetahui tentang pertempuran di luar kota ion, wajah Sima Changking menjadi jelek. Dengan kecakapan pertempuran Ye Chen Feng saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam seumur hidupnya. Huh, dari mana Ye Chen Feng ini muncul? Sima Jue menghela nafas pelan dan berkata, dengan kekuatan dan fondasinya, kenapa dia muncul di kota ion ku? Mungkinkah? Ayah, maksudmu Ye Chen Feng datang untuk reruntuhan dewa kuno? Wajah Sima Changking sedikit berubah. En, saat ini, hanya reruntuhan dewa kuno yang bisa menggerakkan Ye Chen Feng. Sima Jue menganggup dan berkata, tapi tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa memasuki reruntuhan dewa kuno tanpa kuncinya. Seorang wanita mengenakan gaun seputih salju, dengan kulit sehalus susu dan sosok anggun dan kekanak-kanakan, sedang duduk di kursi berlengan dalam keheningan seperti teratai. Aku tahu alasan sebenarnya mengapa Ye Chen Feng mengungkap begitu banyak harta di pameran dagang barang antik. Sima Jue tiba-tiba menamparkan kursi dan berdiri dengan wajah pucat. Apa alasannya? Sima Changking dan salah satu dari empat keindahan kota ion, Sima Xiao, segera menatap Sima Jue dan bertanya dengan suara rendah. Ye Chen Feng ini seharusnya sudah lama berkomplot melawan empat keluarga besar kita dan kunci tuan kota. Namun, dia pasti memiliki beberapa keraguan tentang ras kuno, jadi dia perlu mencari alasan sebelum merebutnya. Kata Sima Jue dengan wajah muram. Tapi ayah, tuan kota adalah ahli puncak leluhur bela diri. Tidak mungkin bagi Ye Chen Feng untuk merebut kunci dari tuan kota. Sima Changking berkata, Huh, selama ini, keluarga Sima saya tidak mengalami terlalu banyak badai, wawasan saya benar-benar memburuk terlalu cepat. Sima Jue menghela nafas pelan dan berkata, kita seharusnya menebak sesuatu dari sikap klan Li terhadap Ye Chen Feng. Ayah, apakah maksudmu penghancuran istana Dewa Iblis ada hubungannya dengan Ye Chen Feng? Ekspresi cerdas Sima Xiao sedikit berubah. Ya, tidak ada keraguan bahwa keluarga Li terikat pada istana Iblis. Sebelum istana Iblis dihancurkan, ada desas-desus bahwa putra Li Daimeng terbunuh. Ditambah dengan sikap Li Yifeng terhadap Ye Chen Feng, semua ini dilakukan oleh Ye Chen Feng. Sima Jue mengangguk. Tapi ayah, apakah Ye Chen Feng benar-benar sekuat yang kamu katakan? Sima Changking berkata dengan tidak percaya, istana Dewa Iblis memiliki dua ahli leluhur bela diri setengah. Selain itu, istana Dewa Iblis memiliki susunan leluhur dan vena leluhur yang telah diwariskan selama entah berapa tahun. Jika Anda ingin menghancurkan istana Dewa Iblis, kamu membutuhkan setidaknya seorang ahli leluhur bintang tiga. Bagaimana bisa seseorang yang dengan santai mengambil batu ilahi hitam dan artefak leluhur bisa menjadi manusia? Bahwa Ye Chen Feng pasti memiliki ahli yang melindunginya. Sima Jue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, keluarga Sima saya tidak bisa menyimpan kunci reruntuhan Dewa Kuno. Sima Changking dengan erat mengepalkan tinjunya dan berkata dengan enggan. Huh, jika Ye Chen Feng itu datang, aku akan memberinya kunci reruntuhan Dewa Kuno dengan kedua tangan. Sima Jue menghela nafas pelan, seolah dia sudah sangat tua. Sima Jue tidak hanya melihat melalui tujuan sebenarnya Ye Chen Feng, tetapi keluarga Wei, keluarga Qi, dan keluarga Bei juga menemukan inti masalahnya. Di antara mereka, keluarga Bei, yang memiliki hubungan buruk dengan Ye Chen Feng, bahkan lebih bingung. Patriar keluarga Bei bahkan dengan kejam memberi pelajaran pada Bei Suemai. Jika dia tidak sembarangan memprovokasi Ye Chen Feng, keluarga Bei mungkin sudah menempel di pohon besar seperti keluarga Wei. Melalui keluarga Wei, mereka berhubungan dengan Ye Chen Feng. Saat keluarga Bei merasa tidak nyaman, berita lain meledak di kota Ion. Ye Chen Feng, yang menghilang secara misterius di luar kota Ion, muncul di luar kediaman lama keluarga Qi. Tuan Mudaye, kenapa kamu di sini? Melihat Ye Chen Feng, yang perlahan berjalan, bermandikan sinar bulan, seluruh kediaman lama keluarga Qi menjadi panik. Patriar keluarga Qi, tenggorokan Qi Han Xing berguling, dan sedikit gemetar muncul di suaranya. Patriar Qi harus sangat jelas tentang tujuan kunjunganku. Melihat keringat di dahi Qi Han Xing, yang berusaha keras untuk menekan rasa takut di hatinya, Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Mudaye, apakah Anda menginginkan kunci kehancuran dewa kuno? Qi Han Xing bertanya dengan ketakutan. Awalnya, saya datang untuk mengambil kunci, tapi sayangnya, saya menemukan seseorang menyelinap ke kediaman lama keluarga Qi, jadi saya harus berubah pikiran. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Siapa? Siapa itu? Pembunuh tingkat dewa yang mencoba membunuhku di luar kota. Alasan Ye Chen Feng melepaskan salah satu dari mereka adalah karena dia ingin tahu siapa di balik si pembunuh. Namun, dia tidak menyangka pembunuh itu tidak dikirim oleh keluarga Sima, tetapi oleh keluarga Qi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin keluarga Qi saya ada hubungannya dengan si pembunuh? Qi Han Xing membela diri. Tuan Mudaye, saya buta dan menyinggung Anda. Itu salah saya, tetapi Anda tidak dapat menjebak kami karena dendam pribadi Anda. Qi Tiangu menguatkan dirinya dan berdiri. Mengjebak kami, apakah Anda layak? Ye Chen Feng menunjukkan sedikit rasa jijik dan berkata, aku tahu kamu tidak akan mengakuinya, tapi tidak apa-apa. Aku akan menyeretnya keluar dari kediaman lama keluarga Qi Mu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Demon Bird Royal Flag dan membiarkannya melayang di atas kediaman lama keluarga Qi. Itu berguncang dengan cepat, membentuk susunan besar rune yang menutupi seluruh kediaman lama. Pada saat berikutnya, jiwa pedang tingkat leluhur terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah tatapan Neri Qi Han Xing dan yang lainnya, itu terus tumbuh. Dengan kekuatan pedang tingkat leluhur, itu menebas kekedalaman kediaman lama keluarga Qi. Gemuruh. Tebasan itu menghancurkan bumi. Tanah terlarang keluarga Qi terbelah oleh jiwa pedang tingkat leluhur, dan retakan tak berdasar muncul. Di kedalaman retakan, lebih dari selusin pria berbaju hitam yang berlumuran darah bergegas keluar dan dengan cepat melarikan diri dari kediaman lama. Namun, seluruh kediaman lama keluarga Qi disegel oleh Demon Bird Royal Flag. Orang-orang berbaju hitam yang terluka para ini tidak bisa melarikan diri sama sekali dan semuanya terjebak. Patriarki, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Ye Chen Feng menunjuk ke langit di mana lebih dari selusin pria berbaju hitam dipenuhi luka dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku, aku. Qi Han Xing mencoba membuka mulutnya, tetapi dia menemukan bahwa semua penjelasan itu sia-sia. Celepuk. Qi Han Xing, yang memiliki kekuatan mengerikan di kota Ion, tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon dengan keras, Tuan Mudaye, keluarga Qi saya tahu kesalahan kami. Tolong biarkan kami hidup. Saya berjanji mulai sekarang, kami tidak akan pernah menjadi musuh Anda lagi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Mulai sekarang, keluarga Qi tidak akan ada lagi di kota Ion. Dengan itu, Ye Chen Feng menunjuk satu jari. Jiwa pedang tingkat leluhur terbang keluar dan langsung menembus kepala Qi Han Xing, menghancurkan jiwanya dan membunuhnya. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang tingkat leluhur untuk membunuh Qi Tiangu dan pakar keluarga Qi lainnya, menghancurkan fondasi keluarga Qi. Kunci Reruntuhan Dewa Kuno Setelah menemukan kunci reruntuhan Dewa Kuno di antara barang-barang Qi Han Xing, Ye Chen Feng mengambil bendera kerajaan burung iblis dan meninggalkan kediaman keluarga Qi yang berbau darah. Dia tiba di pintu masuk keluarga nomor 1 kota Ion, keluarga Sima. 1818. Apa? Qi Han Qing, Qi Tiangu dan Eselon atas keluarga Qi lainnya semuanya dibunuh oleh Ye Chen Feng. Mengetahui bahwa warisan keluarga Qi telah dihancurkan, hati Sima Jue bergetar. Dia berdiri dan wajahnya menjadi jelek. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani membunuh di kota Ion. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah keluarga Kuno. Sialan, Ye Chen Feng ini terlalu melanggar hukum. Aku tidak percaya tuan kota akan mengampuni dia. Sima Changqing berkata dengan wajah muram. Ma, kepala keluarga, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. Saat keluarga Sima sangat marah atas pelanggaran hukum Ye Chen Feng, seorang penjaga keluarga Sima berlari masuk dan berkata dengan ketakutan. Tidak, aku tidak akan melihat siapapun malam ini. Kata Sima Jue dengan wajah muram. Kepala keluarga, katanya namanya Ye Chen Feng. Penjaga keluarga Sima ragu sejenak dan berkata, Apa? Kata-kata penjaga seperti guntur yang meledak di keluarga Sima. Meski Sima Jue dan yang lainnya geram dengan tindakan Ye Chen Feng, mereka masih tak berdaya saat menghadapinya. Ayo, ikuti aku untuk menyambut Tuan Muda Ye. Sima Jue menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Ekspresinya langsung berubah saat dia membawa Sima Changqing dan yang lainnya ke halaman depan untuk menyambut Ye Chen Feng. Keluarga Sima, aku mengganggumu larut malam. Kamu tidak akan membenciku, kan? Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang saat dia melihat ke arah Sima Jue dan yang lainnya yang bergegas mendekat. Katanya dengan senyum tipis. Tidak, tidak, kehadiran Tuan Muda Ye menjelaskan keluarga Sima kami. Mengapa kami membencimu? Tidak peduli seberapa besar kebencian Sima Jue terhadap Ye Chen Feng, dia tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun, Ye Chen Feng adalah dewa pembunuh. Jika dia marah, dia mungkin benar-benar memulai pembantaian di keluarga Sima. Kepala keluarga Sima, kamu tidak bersungguh-sungguh, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi jangan khawatir, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi tamu terpenting keluarga Sima kami. Siapapun yang berani menyinggung Anda akan dihukum sesuai aturan keluarga. Melihat ke mata Ye Chen Feng yang setajam pedang, tenggorokan Sima Jue berguling seperti yang dia janjikan dengan tergesa-gesa. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku percaya bahwa kepala keluarga Sima seharusnya sudah menebak alasan kunjunganku. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuan Muda Ye ada di sini untuk kunci reruntuhan Dewa Kuno, kan? Sima Jue menarik napas dalam-dalam. Itu benar. Klan Simamu menyinggungku dan ingin mengambil keuntungan dariku. Aku ingin tahu apakah klan Sima bersedia memberiku kunci reruntuhan Dewa Kuno untuk menenangkan amarahku. Ye Chen Feng mengangguk. Suaranya yang tenang mengungkapkan aura yang mendominasi. Aku sudah menyiapkan kunci reruntuhan Dewa Kuno. Hanya naga di antara manusia sepertimu secara ancaman dalam kata-kata Ye Chen Feng, Sima Jue tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak memberikannya kepada Ye Chen Feng, dengan metodenya yang kejam, dia mungkin benar-benar membantai keluarga Sima. Dia tidak punya pilihan selain memberikan kunci yang sangat berharga kereruntuhan Dewa Kuno kepada Ye Chen Feng. Baiklah, ini sudah malam. Aku tidak akan mengganggu mimpimu. Selamat tinggal. Setelah mendapatkan kunci ketiga reruntuhan Dewa Kuno, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Sima Jue dan yang lainnya dengan hormat menyuruhnya pergi dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Huh, ayo bubar. Melihat punggung Ye Chen Feng, Sima Jue menghela nafas tak berdaya. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan trik hanyalah kata-kata kosong. Setelah meninggalkan keluarga Sima, Ye Chen Feng segera pergi ke keluarga Li. Li Yifeng sudah menyiapkan kunci reruntuhan Dewa Kuno dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng yang bangga, Li Yifeng membungkuk dan secara pribadi menuangkan secangkir teh roh untuknya. Tuan Mudaye, jika saya tidak salah, Anda hanya kehilangan kunci reruntuhan Dewa Kuno di tangan Tuan Kota. Benar, aku hanya kehilangan kunci reruntuhan Dewa Kuno di tangan Gu Jiang Liu. Ye Chen Feng memandang Li Yifeng, yang jauh lebih pintar dari yang dia bayangkan, dan mengangguk. Tuan Mudaye, Anda harus berhati-hati saat pergi ke kediaman Tuan Kota untuk mendapatkan kuncinya. Gu Jiang Liu ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa dia memiliki kartu truf yang mengerikan yang tidak diketahui siapapun. Karena kartu truf inilah yang dia tidak berani menyentuh Kota Ion. Li Yifeng mengungkapkan informasi penting kepada Ye Chen Feng. Aku tahu bahwa Gu Jiang Liu memiliki kartu truf, tetapi tidak ada gunanya melawanku. Ye Chen Feng menyesapteh roh yang harum dan berkata dengan dominan. Ya, ya, Tuan Muda, Anda bisa menghancurkan Istana Iblis sendiri. Bagaimana Gu Jiang Liu bisa menjadi lawan Anda? Li Yifeng ragu-ragu sejenak dan berkata, tapi Gu Jiang Liu bagaimanapun juga adalah anggota keluarga kuno. Selain itu, status Gu Jiang Liu di keluarga kuno tidak rendah. Saya khawatir jika Tuan Muda Ye mengambil kuncinya, itu akan membuat marah keluarga kuno dan membahayakan Tuan Muda. Yah, kekhawatiranmu bukan tanpa alasan, tapi aku tidak takut. Ye Chen Feng memandang Li Yifeng, yang terus-menerus berusaha menjilatnya, dan berkata perlahan, Li Yifeng, kamu orang yang cerdas, dan aku suka berurusan dengan orang-orang sepertimu. Baiklah, aku akan memberikan Anda dua obat mujarab ini. Ye Chen Feng mengeluarkan dua Heaven Piercing Saint Elixir dengan kualitas yang sangat baik dari Universe Mirror dan meletakkannya di atas meja. Li Yifeng, kuharap kamu bisa menahan keluarga Li dan berkembang dengan baik. Jangan ikuti jejak Li Daimeng. Ye Chen Feng memperingatkan Li Yifeng, lalu bangkit dan meninggalkan keluarga Li. Dia berjalan ke dalam malam dan pergi ke mansion Tuan Kota. Kakek, seperti yang kamu duga, Tuan Muda Ye benar-benar pergi ke kediaman Tuan Kota. Wei Xinyu, yang pertama kali mendengar berita itu, menemukan Wei Xitong, yang tidak tidur semalaman, dan berkata dengan cemas. Tuan Muda Ye telah memperoleh empat dari lima kunci. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan pergi ke rumah Tuan Kota. Wei Xitong memandangi malam yang gelap di luar jendela dan berkata perlahan. Kakek, apakah menurutmu Tuan Muda Ye dapat mengambil kunci dari Tuan Kota? Wei Xinyu dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat dan bertanya dengan lembut. Yuer, jangan lupa bahwa Tuan Muda Ye bahkan bisa menghancurkan istana iblis. Gu Jiang Liu sama sekali tidak bisa mengancamnya. Wei Xitong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku hanya tidak tahu bagaimana lelucon ini akan berakhir pada akhirnya. Kakek, kamu mengkhawatirkan Klan Kuno. Wei Xinyu, yang pintar, berkata, itu benar. Kudengar ayah Gu Jiang Liu adalah tetua Klan Kuno. Karena hubungan inilah dia menjadi Tuan Kota-Kota Ion. Selain itu, Relik Dewa Kuno bukanlah masalah kecil. Tuan Muda Ye menginginkan yang hebat kesempatan di Relik Dewa Kuno. Tidak diragukan lagi dia mengambil daging dari Klan Kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh Klan Kuno. Wei Xitong menganggup dan berkata, kalau begitu, Tuan Muda Ye berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kata Wei Xinyu dengan wajah sedikit pucat. Sulit untuk mengatakannya. Wei Xitong berkata, jika kita bisa memikirkan taruhannya, saya pikir Tuan Muda Ye juga bisa. Tapi dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia bersikeras untuk mengambil kunci dari Gu Jiang Liu. Baiklah, ayo diam dan perhatikan perkembangan situasinya. Wei Xitong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sama seperti perhatian semua kekuatan utama di Kota Ion terfokus pada Ye Chen Feng, dia melangkah ke dalam malam dan tiba di luar mansion Tuan Kota. Pada saat berikutnya, gelombang suara yang kuat keluar dari mulut Ye Chen Feng. Itu seperti guntur tiba-tiba dari sembilan langit, tapi itu juga seperti sambaran petir dari langit biru. Itu terdengar di atas City Lords Manor yang sunyi, mengejutkan seluruh City Lords Manor. 1819. Kamu Chen Feng, mengapa kamu mengunjungi rumah Tuan Kotaku di tengah malam? Sebuah suara yang dalam terdengar dari kedalaman City Lord Mansion. Gu Jiang Liu, yang mengenakan baju besi hitam dan duduk di aula utama, tiba-tiba membuka matanya dan bertanya meski sudah tahu jawabannya. Tuan Kotaku, apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Ye Chen Feng melihat bahwa Gu Jiang Liu tidak menunjukkan dirinya dan berteriak dari jauh. Dia mengungkapkan senyum tipis dan menjawab dengan sikap mendominasi. Jika Anda seorang tamu, saya secara alami akan menunjukkan diri saya untuk menerima Anda. Namun, sayang sekali Anda bukan tamu tetapi serigala yang ambisius. Saya tentu saja tidak akan menunjukkan kesopanan apapun kepada Anda. Gu Jiang Liu menjawab. Huh, aku masih harus bertemu denganmu. Karena Tuan Kotaku tidak mau bertemu denganku, aku hanya bisa masuk dan bertemu denganmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah ke tangga batu giok putih, berjalan selangkah demi selangkah menuju City Lord's Manor yang megah. Dengung, dengung, dengung. Ketika Ye Chen Feng tiba di City Lord Mansion, tiga diagram susunan kuno yang misterius muncul di bawah sinar bulan yang gelap gulita. Niat Array yang kuat turun dan menyelimuti seluruh City Lord Mansion. Pada saat berikutnya, tiga diagram susunan kuno mulai berputar dengan cepat dan diringkas menjadi pedang cahaya yang kuat yang ditembakkan ke arah Ye Chen Feng. Badai luar angkasa. Sejumlah besar pedang cahaya pola susunan menyerang. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan seluruh ruang untuk membentuk badai ruang yang kuat yang mengacaukan ruang dan menghancurkan pedang cahaya pola susunan yang masuk. Kamu Chen Feng, belum terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Jika kamu berani melangkah ke mansion tuan kotaku, Raskuno tidak akan melepaskanmu. Gu Jiang Liu memperingatkan dengan nada serius. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ruang angkasa sehingga dia benar-benar dapat membentuk badai luar angkasa begitu saja. Kamu sendiri tidak bisa mewakili Raskuno. Ye Chen Feng mendengus dan berkata, selain itu, kamu mengejar hartaku dan mengirim pembunuh untuk membunuhku. Bahkan jika Raskuno ingin menghukumku, aku akan tetap berada di pihak yang benar. Kamu, kamu memfitnahku. Sejak kapan aku mengirim pembunuh untuk membunuhmu? Gu Jiang Liu berkata dengan marah. Huff, aku menemui percobaan pembunuhan di kota Ion, apakah kamu berani mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu? Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan berkata, lagi pula, apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu tidak mencoba mencuri hartaku? Kamu Chen Feng, aku tidak akan berdebat denganmu. Selama kamu berani melangkah ke City Lord Manor, kamu akan menjadi musuh Raskuno. Tidak peduli apapun, Raskuno akan membunuhmu. Gu Jiang Liu menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Aku sudah menunggu hari ini. Saat dia berbicara, jiwa pedang leluhur melintas dari laut jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi pedang besar yang panjangnya lebih dari 100 meter dan mampu membelah langit dan bumi di udara, dan itu membangkitkan Dao Insight yang tangguh saat itu dengan keras menebas. Turun ke rumah gubernur kota yang diselimuti oleh tiga lapis batasan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setelah diserang oleh jiwa pedang leluhur, tiga diagram formasi yang tumpang tindih dan berputar perlahan bergetar hebat. Sinar cahaya Dao yang menyilaukan naik ke udara, menerangi langit malam yang gelap gulita seterang siang hari. Aku ingin melihat berapa banyak serangan pedangku yang bisa ditahan oleh ketiga formasi ini. Meskipun tiga formasi di atas perkebunan gubernur kota sangat kuat, Ye Chen Feng, yang telah menerobos ke alam Dewa Bintang Enam Dao, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia berdiri di udara dan terus-menerus mengendalikan jiwa pedang leluhur untuk menyerang. Sinar-sinar pedang yang mengguncang langit dan bumi terus-menerus menyerang ketiga formasi tersebut seperti air terjun surgawi, membelah celah di tiga formasi yang saling melengkapi. Kekuatan yang datang dari tiga formasi melonjak ke perkebunan gubernur kota dan mengguncang perkebunan gubernur kota dengan keras seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Surga, bahwa Ye Chen Feng benar-benar menyerang perkebunan gubernur kota. Siapa dia? Beraninya dia secara terbuka memprovokasi ras kuno. Iya, sejak berdirinya Ion City, hal seperti ini belum pernah terjadi. Aku ingin tahu bagaimana lelucon ini akan berakhir. Serangan Ye Chen Feng menjadi semakin ganas. Tiga formasi yang menyelimuti perkebunan gubernur kota sama sekali tidak mampu menahannya. Melihat semakin banyak retakan pada formasi, wajah Gu Jiang Liu menjadi sangat suram. Gubernur kota, kapan ras kuno akan tiba? Meskipun tidak ada kekurangan ahli di perkebunan gubernur kota, kekuatan serangan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Itu sangat mengejutkan hati para ahli di perkebunan gubernur kota, menyebabkan mereka tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berurusan dengan Ye Chen Feng. Segera, mereka akan tiba di sini saat fajar. Gu Jiang Liu berkata dengan suara rendah, memegang tombak sepanjang satu kaki dengan ujung yang sangat tajam dan tubuh yang terbuat dari bahan khusus. Kalau begitu biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu. Saat ras kuno yang maha kuasa tiba, dia akan menangis. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah lebih dari setengah jam, ketiga formasi tersebut akhirnya tidak dapat menahan serangan dari jiwa pedang kelas leluhur dan hancur. Seketika tiga formasi besar itu hancur, tiga tombak tulang yang panjangnya puluhan kaki muncul di area terlarang di kediaman penguasa kota. Mereka melintas dengan kilat yang menakutkan saat mereka menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan untuk menembus ruang. Huff, kamu ingin menyakitiku dengan serangan seperti itu. Melihat tiga tombak tulang yang terkunci padanya, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia melambaikan tinjunya yang berdarah untuk menemui mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga ledakan memekakan telinga terdengar. Ye Chen Feng membuang tiga pukulan dalam sekejap. Setiap pukulan mendarat di tiga tombak tulang petir. Kekuatan lebih dari 250 miliar jin menghancurkan tiga tombak tulang petir semudah menghancurkan rumput kering, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Gu Jiang Liu, jangan buang waktu lagi. Bergeraklah. Serangan seperti itu tidak berguna bagiku. Ye Chen Feng berkata dengan dominan saat dia melangkah ke udara dan menatap Gu Jiang Liu, yang mengenakan baju besi hitam, setelah menghancurkan tiga tombak tulang petir dengan tiga pukulan. Kamu Chen Feng, aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu untuk menantang otoritas ras kuno berasal. Baiklah, karena kamu bersikeras untuk bertarung denganku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Murid Gu Jiang Liu menyusut saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng, yang memancarkan aura yang mendominasi. Dia menginjak kekosongan dan berjalan menuju Ye Chen Feng. Ketika tatapan tajam mereka bertabrakan satu sama lain, percikan tak terlihat muncul. Gu Jiang Liu, kuharap kekuatanmu tidak mengecewakanku. Ye Chen Feng tersenyum saat aura yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Ruang di bawah kaki Ye Chen Feng terdistorsi saat dia melangkah maju. Dia meninggalkan bayangan yang menyilaukan di udara saat dia tiba-tiba muncul di depan Gu Jiang Liu dan melontarkan pukulan ke dadanya. Pukulan Ye Chen Feng sangat cepat, tetapi reaksi Gu Jiang Liu bahkan lebih cepat. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mendorong tombak leluhurnya yang setengah bela diri ke depan untuk memblokir serangan Ye Chen Feng. Jiwa pedang tingkat leluhur, tebas. Dengan pikiran, jiwa pedang tingkat leluhur Ye Chen Feng memotong langit malam yang gelap gulita, melepaskan niat dao yang tak terbatas saat menebas kepala Gu Jiang Liu. Meskipun jiwa pedang baru saja berubah menjadi jiwa pedang tingkat leluhur setelah bergabung dengan tekad pedang, kekuatannya melampaui senjata leluhur setengah bela diri dan memiliki kekuatan leluhur yang sebenarnya. Saat pedang menebas, Gu Jiang Liu hanya merasakan niat pedang yang tak terbayangkan melonjak ke lengannya melalui tombak leluhur setengah bela diri. Dampaknya menyebabkan kulit di lengannya terbelah dan seluruh tubuhnya dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya oleh jiwa pedang tingkat leluhur. Jika bukan karena fakta bahwa armor hitam yang dia kenakan telah menetralisir sebagian besar serangan, tebasan itu sudah cukup untuk menghancurkan lengannya. Apakah ini kekuatan jiwa pedang tingkat leluhur? Setelah mengalami kekuatan jiwa pedang setingkat leluhur, Gu Jiang Liu mengungkapkan ekspresi kecemburuan yang intens. Jika bukan karena campur tangan Ye Chen Feng, tekad pedang tingkat leluhur akan menjadi miliknya. Tebas lagi. Saat Gu Jiang Liu dengan paksa menstabilkan tubuhnya, jiwa pedang tingkat leluhur menebasnya lagi di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Saat pedang menebas, ruang mulai retak sedikit demi sedikit. Niat pedang yang kuat menyebabkan ruang hampa muncul di ruang sekitar Gu Jiang Liu seolah-olah seluruh ruang akan runtuh. Off Setelah mengambil tebasan kedua dari jiwa pedang tingkat leluhur secara langsung, Gu Jiang Liu, yang berada di puncak alam leluhur setengah bela diri, memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus. Menciptakan kawah besar di tanah. 1820 Tuan Kota Menyaksikan adegan Gu Jiang Liu dipukul jatuh dari udara oleh jiwa pedang tingkat leluhur, hati semua ahli di City Lord Mansion menegang. Minggir, jangan mendekatiku. Gu Jiang Liu, yang terbang keluar dari lubang dalam keadaan menyesal, memerintahkan dengan keras. Dia takut para ahli di City Lord Mansion akan terpengaruh dan menderita lebih banyak korban. Gu Jiang Liu, kamu bukan orang jahat. Hanya karena kalimat ini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Ye Chen Feng berkata dengan dingin saat dia berdiri di udara dan menatap Gu Jiang Liu, yang dalam keadaan menyesal dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Gu Jiang Liu berkata dengan wajah muram, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kartu trufku. Saat dia berbicara, Gu Jiang Liu menggunakan darahnya sebagai panduan untuk melakukan metode rahasia kuno dan memadatkan formasi darah heksagonal. Ketika dia bergabung dengan formasi darah heksagonal, pembulu darah leluhur yang ditekan oleh City Lord Mansion diaktifkan dan bergabung ke dalam tubuhnya secara gila-gilaan. Dalam sekejap mata, Gu Jiang Liu melintasi alam leluhur bela diri setengah dan menjadi alam leluhur Dao Bintang 1. Setelah melintasi alam leluhur Dao Bintang 1, kekuatan Gu Jiang Liu terus meningkat hingga ia mencapai puncak alam leluhur Dao Bintang 1. Selama proses meroketnya kekuatan Gu Jiang Liu, Ye Chen Feng tidak mengganggunya. Jelas, dia tidak menganggap serius kartu truf Gu Jiang Liu. Kamu Chen Feng, berikan aku hidupmu. Gu Jiang Liu, yang telah bergabung dengan sebagian kecil pembuluh darah leluhur yang ditekan oleh Istana Penguasa Kota dan mencapai puncak alam leluhur Dao Bintang 1, meraung dan menikam Ye Chen Feng dengan tombak leluhur setelah mencapai puncak alam leluhur Dao Bintang 1. Kamu terlalu naif. Ye Chen Feng mendengus dan membakar darah primordial, langsung meningkatkan kekuatannya ke alam leluhur Dao Bintang 1. Kekuatan fisiknya juga meledak hingga hampir 400 miliar pound, melebihi kekuatan Godfintor Dragon. Dengan satu pukulan, ruang di depan Ye Chen Feng tidak dapat menahan kekuatan pukulannya dan hancur berkeping-keping. Tinju cahaya yang menakutkan terus maju dan menabrak tombak half martial Ancestor yang menusuk ke arahnya. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian suara retak bisa terdengar. Di bawah pukulan Ye Chen Feng, kekuatan Dao ditombak leluhur setengah langkah terus hancur. Lebih dari 400 miliar jin kekuatan dituangkan ke dalam tombak, secara paksa menekannya menjadi bentuk bulan purnama. Gelombang kekuatan yang kuat melewati tombak dan ke lengan Gu Jiang Liu, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Dia hampir tidak bisa memegang tombak di tangannya. Apa, bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Gu Jiang Liu, yang lengannya gemetaran, membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak percaya bahwa pukulan Ye Chen Feng begitu kuat sehingga bisa membengkokkan tombak Half Martial Ancestor. Pesan ketiga. Sementara Gu Jiang Liu masih dalam keadaan sok, roh pedang leluhur Ye Chen Feng menebas lagi di bawah kendali kehendaknya, memaksa Gu Jiang Liu untuk membela diri dengan tombak leluhur setengah langkahnya. Meskipun dia telah menyatu dengan sebagian kecil dari pembuluh darah leluhur dan memiliki kekuatan leluhur Dao Bintang 1 untuk waktu yang singkat, dia masih tidak dapat menahan serangan jiwa pedang tingkat leluhur karena seluruh tubuhnya gemetaran. Dia ditebang dari udara oleh cahaya pedang hitam pekat. Ini, ini, tuan kota, yang telah menyatu dengan kekuatan nadi leluhur, masih bukan tandingan pemuda itu. Iblis, Ye Chen Feng itu pasti iblis kelas atas di alam Dewa Void. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kekuatan penguasa dia berasal. Menyaksikan adegan Gu Jiang Liu ditebang oleh jiwa pedang tingkat leluhur lagi, para ahli dari City Lord Mansion tenggelam dalam kegelisahan yang mendalam. Blutlin Ignition, tubuh Dewa Kuno. Saat lukanya semakin parah, Gu Jiang Liu tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia dengan cepat menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan melakukan keterampilan super terbaik yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh klan kuno. Dia berubah menjadi tubuh Dewa Kuno yang paling kuat dari klan kuno. Kekuatan tempur dan kekuatan pertahanannya melonjak luar biasa. Hem, lumayan, lumayan. Ini lebih menarik. Melihat Gu Jiang Liu, yang tubuhnya terus tumbuh lebih besar dan kulitnya seperti baja tuang, Ye Chen Feng tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Sedikit semangat juang muncul di matanya. Pedang penyegel iblis. Dengan pikiran, Demon Siling Sword muncul di tangan Ye Chen Feng. Seperti meteor yang jatuh ke dunia vana, dia menyerang Gu Jiang Liu dengan cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Kamu Chen Feng, aku akan mengambil hidupmu. Gu Jiang Liu mengeluarkan suara yang dalam. Pohon kuno yang agung muncul dari tubuhnya. Saat pohon kuno bergoyang dengan cepat, lapisan batasan pertahanan muncul di depannya, menghalangi serangan pedang penyegel iblis. Mantra Tak Bergerak Pohon Kuno Melihat pohon kuno yang muncul di belakang Gu Jiang Liu, Ye Chen Feng menyadari bahwa ini adalah keahlian super terbaik dari klan kuno, mantra tanpa gerakan pohon kuno. Namun, dibandingkan dengan Gu Hong, yang memiliki kayu naga hitam, pemahaman Gu Jiang Liu tentang mantra tak bergerak pohon kuno masih jauh dari cukup. Kekuatan pertahanannya beberapa tingkat lebih lemah dari Gu Hong. Pedang Tak Bertuhan Ketika serangan pedang penyegel iblis diblokir oleh mantra Tak Bergerak Pohon Kuno, empat diagram Dao Tingkat Sein muncul di tubuh Ye Chen Feng. Ketika dia menyimpulkan empat diagram Dao secara ekstrim, mereka berubah menjadi lautan luas Dao Will. Saat pedang menembus, dunia menjadi gelap. Seluruh ruang menjadi gelap dalam sekejap. Hanya pedang ilahi yang tak terkalahkan terbang melalui ruang gelap gulita. Pedang itu menembus pertahanan mantra tanpa gerakan pohon kuno dan menusuk ke arah tubuh Gu Jiang Liu. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatan serangannya bisa begitu kuat? Melihat mantra Tak Bergerak Pohon Kuno ditusuk oleh pedang Ye Chen Feng, hati Gu Jiang Liu kacau balau. Dia tidak percaya bahwa kekuatan serangan Ye Chen Feng begitu mengerikan sehingga bisa menembus kartu trufnya. Set. Luka berdarah yang dalam muncul di tubuh Dewa Kuno Gu Jiang Liu. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Meskipun Gu Jiang Liu menghindari pedang Tak Bertuhan, sisa kekuatan pedang Tak Bertuhan yang menakutkan masih menembus kulitnya, melukainya. Pohon kuno mengjulang, langgar semua hukum. Gu Jiang Liu tidak peduli dengan luka di dadanya. Dia terus menyimpulkan mantra Tak Bergerak Pohon Kuno, mengendalikan pohon kuno yang muncul di belakangnya untuk berguncang dengan cepat dan menyerang Ye Chen Feng. Tiga ribu tinju transformasi ilahi. Saat pohon kuno yang agung menyerang, Ye Chen Feng melemparkan pedang penyegel iblis ke udara dan menggabungkan lautan jalan di atas kepalanya ke dalam tinjunya. Dalam sekejap, dia melepaskan hampir dua ribu tinju ilahi. Seperti hujan meteor yang tak tertandingi, mereka menghancurkan mantra Tak Bergerak Pohon Kuno dan membombardir ke arah Gu Jiang Liu, yang ekspresinya berubah drastis dan yang mati-matian berusaha menghindar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di bawah langit malam yang gelap gulita. Di bawah serangan tiga ribu tinju transformasi ilahi Ye Chen Feng, seluruh ruang hancur. Meskipun Gu Jiang Liu menghindari tiga ribu tinju transformasi ilahi dengan teknik gerakannya yang aneh, dia berpikir bahwa dia terluka oleh gempa susulan. Dia memuntahkan sejumlah besar darah dan sangat kesakitan. Tombak transformasi naga. Cedera di tubuhnya terus memburuk, tetapi Gu Jiang Liu tidak memperlambat serangannya. Dia terus-menerus memuntahkan darah hidupnya ke tombak Half Martial Ancestor, mengaktifkan pola senjata yang terukir di tombak. Dia menikam ke arah Ye Chen Feng sebagai satu dengan tombak. Saat tombak itu menusuk keluar, Gu Jiang Liu, yang menyatu dengan tombak itu, berubah menjadi naga ilahi yang ganas. Dia mengayunkan tubuhnya yang panjang dan menusuk ke arah Ye Chen Feng dengan kemauan yang gigih. Pedang tak bertuhan. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia mengunci tombak transformasi naga yang mengembangkan Dao Will yang kuat. Sekali lagi, dia menyimpulkan Dao Will secara ekstrim dan menusuk ke depan dengan pedang tanpa dewa. Ketika dua serangan kuat bertabrakan, dengan mereka sebagai pusatnya, seluruh ruang hancur. Off, off, off. Menghadapi pedang tanpa jiwa Ye Chen Feng secara langsung, Gu Jiang Liu merasakan gelombang demi gelombang niat pedang yang tak terbayangkan mengalir ke tubuhnya, terus menghancurkan semua meridian di tubuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Jika dia tidak menyatu dengan kekuatan garis leluhur dan berubah menjadi tubuh dewa kuno terkuat ras kuno, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisiknya dan membunuhnya. Dengan paksa menahan luka yang semakin parah, Gu Jiang Liu terus mengendalikan Dao Will untuk mengembangkan pohon kuno untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, setelah menerobos ke alam dewa bintang enam Dao, kekuatan Ye Chen Feng menjadi terlalu menakutkan. Pohon kuno yang mengayunkan pucuk pohon mereka tidak bisa melukai Ye Chen Feng sama sekali. Tendangan Tiran